Intro Halo, gue kali ini mau cerita tentang perjalanan gue waktu ke Sumbing Buat perjalanan kali ini, kita ke Sumbing via butuh kali angkering Awalnya kita itu mau ke base camp Mangli Tapi ternyata jaraknya itu terlalu jauh dan itu udah siang banget kita sampai sana Setelah di perjalanan, karena miskom juga sama drivernya, kan kita travel Jadi dari serang itu kita travel, udah di perjalanan ternyata si drivernya ini ke tujuan via butuh, bukan via Mangli Jadi yaudah mau gak mau, kita langsung turun, kita tanya-tanya dan ternyata yaudah langsung aja tanya ke base campnya Udah tanya di base campnya, katanya bisa, kita turun, naik ojek dari parkiran ke base camp itu 10 ribu per orangnya Kita dikasih form buat catet barang-barang yang kita bawa Misal dari logistik-logistik ya, logistik-logistik yang kita bawa itu jumlahnya berapa Karena itu sampahnya juga bakal dihitung setelah kita turun Kayak gitu Buat si maksinya itu 15 ribu per orang Karena kita udah terlalu siang sampai sana Kita sepakat buat naik ojek dari base camp ke pos bayangan 1 Uuuuh 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 selamat menikmati selamat menikmati mantap, mantap sekali nanti detek ya Bang Bonar siap Bang Bonar aduh telinganya jadi ini detek DG detek DG namanya? MR Bonar 96 oke buat pas naik ojeknya itu mantap itu apa ya pengalaman baru sih maksudnya biasanya kan naik ojek itu datar-datar aja gitu kan palingnya gitu-gitu tapi disana bener-bener apa ya bener-bener ya mantap lah pokoknya gimana-gimana? ini cewek cuma badannya aja aslinya con kayak ini emang berat? berat porter nih dibilang kayak gitu tuh rasanya seperti sebuah pujian tapi ya gimana ya? ya yaudah lah ya emang rata-rata juga teman-teman juga kebanyakan emang bilangnya tenaganya tenaga cowok sih ya gitulah pokoknya ya jadi di rombongan ini gue cewek sendiri kalau dipikiran orang-orang oh cewek sendiri pasti emang gak takut gitu kan emang gak takut cewek sendiri emang ya pokoknya pasti adalah yang namanya pikiran orang ya beda-beda ya maksudnya ada yang negatif ada yang positif gitu kan tapi ya kita mikirnya positif aja sih sekarang jam 1.54 ini naik tangga tapi lumayan lagi ceritakan diri sendiri ya ya terus ya karena tangga yang lumayan mulai tracking tracking ke pos 1 itu bentar sih paling berapa menit ya ya pokoknya sebentar nanti di pos 1 itu ada warung bisa ya yang mau ngopi atau yang mau makan gorengan atau apa bisa di pos 1 itu dari pos 1 ke pos 2 ke pos 2 itu lumayan apa ya jalurnya tuh pos 2 ada di sebelah kiri sih tapi waktu kemarin tuh di pos 2 rame lumayan rame jadi kita gak berhenti jadi karena kita ngejar waktu juga biar gak kena track malem gitu kan jadi yaudah lanjut aja tuh pos 2 kita lewatin aja langsung gitu ini namanya awan awan terbentuk dari uap jadi saya telah pos 2 kalian bakal nemuin view yang seperti ini jadi dari tadi video ada yang mau ngadi aduh 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 kamarnya jahat banget ada yang keduangan pokoknya video-nya seperti ini oke halo guys mau nyampe pos 3 itu sore sih sore menjelang maghrib lah ya itu lumayan lumayan turun turun baru naik lagi baru disitu camping groundnya yang apa ya adipura ya kalau gak salah ini dipegang nih ya ngapain dipegangin bingung gue serius itu anginnya gede banget kita juga pasang tenda juga agak kualahan takutnya terbang gitu kan jadi yaudah sebelum maghrib itu kita pasang langsung pasang tenda buat nangetin diri gitu kan buat ganti baju ini segala akhirnya bermalam di pos 3 gitu ini dingin dingin jadi ceritanya ini kita baru ngapas sebelum maghrib baru pasang tenda dan anginnya tuh kenceng banget kenapa? tanung tenda soal tenda udah rasanya kayak lagi dimandiin air es tapi esnya tuh yang banyak gitu ya bener bener jadi semaleman anginnya bener-bener bikin gak bisa tidur anginnya gede banget gede banget sampe tenda tuh yang tadinya apa ya maksudnya yang tadinya kokoh jadi jadi bener-bener ya hampir mau terbang lah ya kalau gak ada orangnya mah soalnya ada info katanya ada ada juga tuh tenda yang udah ke bawah udah udah terbang itu sunrise itu kita masih di pos 3 kita isi perut dulu udah isi perut tracking ke pos 4 oke guys sekarang jam 6 3 9 ya 6.70 eh sekarang jam 6.40 dan mau perjalanan ke puncak sejati ingin banget cu ingin anginnya anginnya lumayan ini perjalanan dari camp mau ke puncak sepanjang perjalanan juga awalnya cerah tapi setelah itu kabut lagi cerah lagi kabut lagi cerah lagi terus aja kayak gitu tapi untungnya sih paling kayak kabut sedikit ada hujan tapi nanti biasa lagi cerah lagi kayak gitu tapi kan belum bersambung sama one punch man seru tuh one punch man dari pos 4 ke puncak itu sekitar 2 jam kali ya kalau gak salah 2 jam lah ya ya walaupun bilangnya 15 menit lagi 10 menit lagi bohong itu bohong jangan percaya sama omongan itu ini tanjakan sebelum puncak sejati oke guys pas di puncaknya pun rame sekali rame banget itu harus ngantri dulu buat buat foto di apa di papan yang puncak sejati eh iya oke ini sekitar udah sampe puncak puncak gunung sumbing dan bisa diliat ini cuacanya cuacanya ini berkabut dan hujan dan rame banget yang ngantri belum kebagian kita juga halo guys dinginnya tuh dari tadi guys gak panggung dinginnya tuh bener-bener dingin aku butuh kehangatan pak mas 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 sini ya puncak sejatinya itu harus ngantri tapi disitu tuh kadang kabut kadang cerah pas cerah juga orang-orang sumringah banget langsung yeay gitu tapi itu cuma sesaat kita juga harus ngantri juga kan kayak gitu gimana bang rasanya sampe puncak sumbing dingin lambat apa? yang lambat ini kayak bell enggak enggak kamu pasti ada yang di bawah tapi dinginnya luar biasa kan iya bener kalau dingin jadi dingin dikerakin kira-kira apanya atu tangannya kayak makan kuaci jadi bahagia jadi enggak pegal enggak dingin dapet bagian foto-foto setelah menunggu sekian lama ini juga masih masih rame alhamdulillah jam 1 itu turun dari puncak langsung ngebut banget dari puncak tuh ngebut ke pos 3 karena kita juga ngejar ngejar waktu juga ini pos 3 sebelum jam 3 sebelum jam 3 udah nyampe pos 3 kita masak dulu makan dulu pokoknya semua bahan-bahan makanan kita abisin disitu oke jadi ini makanan kita sebelum pulang dan ini ada yang menu terbaru namanya shop nugget ala ala yang menunggu sepulang enak 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 oke coba guenya gak bisa gitu foto-fotonya enak kalau gak salah jam 5 jam 5 itu kita mulai tracking buat eh bukan tracking sih mau turun turun lah ya mau turun turun ke basecamp oke sekarang jam 4.45 kita mau turun dari pos 3 ke basecamp tau gak sih kita kayak telet habis tau gak sih eh power ranger pake jas hujan karena takutnya hujan gitu kan di jalan tapi ternyata gak hujan kocaknya tuh pas gak hujan kita pake jas hujan pas gak hujan eh pas iya pas gak hujan kita pake jas hujan pas hujan kita malah gak mau pake jas hujan kan kocak kenapa mulai mulai enggak kemarin juga ada kemarin juga ada kesimpulannya puncak itu cuma bonus puncak itu cuma bonus view bagus itu cuma bonus apalagi kalau misalkan trackingnya pas lagi musim hujan gitu kan jangan mengharapkan sesuatu yang apa ya jangan mengharapkan terlalu tinggi lah kayak oh bakal dapet view bagus nih bakal dapet apa ya sesuatu yang ya lu harapkan terlalu tinggi lah tapi ternyata gak sesuai ekspetasi gitu kan intinya nikmatin aja perjalanan lu perjalanan kalian itu nikmatin sepanjang perjalanan kalau buat view bagus sama puncak itu bonus udah itu aja gitu kan ya 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 Terima kasih.